Alisa berhasil mengambil kembali hasil rekam medis miliknya yang telah diberikan Alia. Selamat datang kembali di Youtube channel Hansamunaraul yang akan selalu menyajikan review film sinetron tertawan hati episode sebelumnya, dan prediksi episode berikutnya. Sebelumnya Mimin doakan semoga pemirsa yang di sini senantiasa diberi kesehatan dan juga kebahagiaan. Selamat menikmati dan selamat menonton. Alia sudah tidak tahan dengan rahasia yang telah diperankannya. Alia tidak tahan dengan sikap Mario yang terus-menerus membencinya. Bahkan belakangan ini Mario sering tidak pulang ke rumah karena saking kecewanya sama Alia. Alia juga tidak tahan dengan mamanya yang terus-menerus menyalahkannya. Akhirnya Alia memutuskan untuk mengakhiri rahasia ini dan mau bicara jujur sama Mario. Apalagi setelah apa yang dialaminya dalam mimpi, dia mengalami kejadian-kejadian yang sangat mengerikan terkait dengan perannya sebagai Alisa. Dalam mimpi tersebut, akhirnya rahasia Alia dibongkar oleh Aris, mantan pacarnya Alia. Aris berhasil menunjukkan foto dirinya dengan Alia ke Pak Mario, sebagai bukti kalau apa yang dikatakannya adalah benar. Sebagai bukti kalau wanita yang sekarang ada dalam rumahnya adalah Alia yang wajahnya mirip sekali dengan Alisa. Mario begitu marah sama Alia dan bersikap kasar kepadanya. Mario juga menyebut Alia sebagai penipu. Alia berusaha menjelaskannya namun Mario tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Tidak lama kemudian mamanya Mario datang dan mendengar sebuah kenyataan kalau ternyata dia bukanlah Alisa. Mamanya begitu marah kepada Alia, dan berlanjut ke amarah serta Arya ikut juga mengeroyok Alia. Singkat cerita akhirnya Alia ditangkap polisi dan ditanya di mana keberadaan Alisa sekarang. Alia dituduh membunuh Alisa, namun Alia menjawab kalau Alisa masih hidup dan dia bisa membuktikannya. Kemudian pada saat dicari, ternyata buktinya tidak ada dan akhirnya Alia dipenjara. Mimpi buruk tersebut menguatkan Alia untuk berterus terang kepada Mario. Kemudian Alia langsung menelpon Mario agar Mario segera pulang ke rumah, karena ada hal penting yang mau dibicarakan. Pada saat menelpon Mario, Alia sambil membawa bukti rekam medis Alisa, yang rencananya akan ditunjukkan ke Mario sebagai bahan pendukung nanti pada saat dia menjelaskan ke Mario. Apesnya pembicaraan itu didengar oleh Alisa juga karena pada saat itu Mario sedang bersama Alisa dan kebetulan handphonenya di loudspeaker. Alisa yang baru saja mendengar bahwa Alia mau bicara hal penting ke Mario, dia jadi berpikir kira-kira apa yang akan Alia bicarakan sama Mario. Alia terus memutar otaknya, dan akhirnya Alisa yang cerdik itu teringat dengan berkas rekam medisnya yang telah dia serahkan ke Alia. Alisa merasa terancam keamanannya, jikalau ternyata Alia membongkar penyamaran Alisa ke Mario, dengan menunjukkan berkas rekam medis Alisa tersebut. Oleh karena itu Alisa berencana ingin merebut kembali berkas rekam medis tersebut dari tangan Alia. Sampailah Alisa di hotel dan setelah itu Mario pulang ke rumahnya. Tidak lama kemudian, anak buah Felix datang ke kamarnya Alisa dan menculiknya. Semua security hotel tidak mampu menyelamatkan Alisa, sehingga Alisa berhasil dibawa oleh anak buahnya Felix. Alisa dibawa ke markasnya Felix dan disana Alisa bertemu dengan Felix. Felix marah besar ke Alisa yang telah mengusirnya dari kamarnya beberapa hari yang lalu. Namun dengan siasatnya Alisa mampu mengelabuhi Felix dan bisa mengambil hatinya Felix. Alisa bilang kalau waktu itu Alisa terpaksa melakukannya karena sebentar lagi Mario datang ke kamarnya Alisa. Alisa tidak mau kalau nantinya Mario tahu dan melihat Felix ada di kamarnya Alisa, maka semua rencana Alisa akan menjadi berantakan. Oleh karena itu Alisa terpaksa harus menyingkirkan Felix dari kamarnya biar tidak ketahuan oleh Mario. Alisa terus berusaha menjelaskan dan merayu Felix sampai pada akhirnya Felix klepek-klepek lagi di pelukan Alisa. Setelah itu mereka baikan lagi dan bermesraan kembali. Felix yang sudah lama tidak bercocok tanam sama Alisa, malam itu Felix meminta jatahnya ke Alisa. Alisa pun bersedia melakukannya tapi dengan sebuah syarat. Felix bertanya apa syaratnya, dan Alisa menjawab kalau Alisa ingin agar Felix menyuruh anak buahnya untuk mengambil kembali berkas rekam medis yang ada di kamar Alia. Tentu saja Felix bersedia melakukannya agar bisa bercocok tanam dengan Alisa guys. Setelah itu Felix langsung memberi instruksi ke anak buahnya dan menjelaskan tentang tugas yang harus dikerjakan malam itu, yaitu mengambil kembali berkas rekam medis yang ada di kamar Alia. Sementara itu Felix dan Alisa langsung bercocok tanam di kamar. Alia di kamar sendirian dan cemas menunggu ke pulangan Mario. Alia terus berpikir apakah dia jadi bicara jujur atau tidak ke Mario soal penyamarannya menjadi Alisa. Karena Alia merasa masih belum siap jika harus dibenci dan kehilangan Mario beserta keluarganya. Karena meskipun Alia hanya berpura-pura menjadi istri Mario, namun dia tidak berpura-pura mencintai Mario. Alia benar-benar sudah jatuh cinta kepada Mario dan tidak ingin kehilangan dirinya. Di tengah-tengah kegalauan Alia, tiba-tiba anak buahnya Felix masuk ke kamar Alia lewat jendela. Alia mencoba berteriak minta tolong, tapi tidak bisa karena Alia langsung disekap dan diplester mulutnya oleh anak buahnya Felix. Sementara itu, berkas rekam medis yang dibawa Alia langsung direbut dan dibawa lari oleh anak buahnya Felix. Alia tidak berdaya dan hanya bisa menangis melihat bukti yang dipersiapkannya hilang diambil pencuri. Tidak lama kemudian Mario datang dan kaget sewaktu melihat Alia dalam keadaan diikat talinya dan diplester mulutnya. Mario bertanya ke Alia apa yang sebenarnya telah terjadi, namun Alia hanya diam dan menangis sedih. Alia berpikir haruskah dia bicara jujur ke Mario soal penyamarannya sebagai Alisa, karena satu-satunya bukti yang mendukung penjelasannya nanti telah dicuri orang. Alia bertanya-tanya dalam hati, apakah Mario bakal percaya dengan kejujurannya tanpa sebuah bukti apapun. Ataukah sebaiknya untuk sementara dia tidak perlu cerita dulu sampai menemukan waktu yang tepat buat menjelaskan ke Mario. Setelah Mario melepaskan ikatannya dan melepas plester di mulutnya Alia, Mario mengambilkan air minum agar Alia bisa segera tenang dan rileks. Setelah Alia tenang, Mario bertanya hal apakah yang ingin dibicarakan Alia kepada dirinya. Namun Alia hanya diam saja dan tidak tahu harus jawab apa, karena bukti pendukungnya telah hilang. Mario terus bertanya ke Alia, namun Alia masih kelihatan shock atas peristiwa tadi sehingga Mario menyuruh agar Alia segera tidur untuk beristirahat. Demikianlah prediksi episode selanjutnya, dan jangan lupa saksikan terus sinetron tertawan hati malam ini hanya di SCTV.